Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan review suatu mod terbaru ya ini adalah mod Rook JetBoss 1 atau generasi yang pertama menggunakan bodi JetBoss HD ini untuk mesinnya menggunakan guino dan ini modnya khusus mod bumel ya atau bumi melayu yang ciri khasnya itu kacanya itu yang bagian samping bisa digeser dan tentunya disini tidak menggunakan AC dan menggunakan pintu lipat ya di sini untuk liverynya ini adalah livery dari Setia Negara yang dengan ciri khas merah dan kuning ya dan ada logo terpin yang kuda untuk liverynya seperti ini dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan asal-asal kita akan review dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa like comment share dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita review untuk busnya ini ini busnya terlihat sangat panjangnya di sini karena untuk overhang bagian depan di sini Wow panjangnya untung diperluan yang yang mungkin dan ini untuk bagasinya ada empat oh keren ya ini mengorbankan overhang bagian yang belakang untuk menjadikan bagasi ya di sini kan standarnya itu menggunakan tiga bagasi kecuali kalau khosor ya Masa divin khosor itu bisa menggunakan empat bagasi khosor sekalian atau 360 itu biasanya menggunakan tiga bagasi ya deh masih saya empat dan kita cek untuk perlambangnya dulu untuk lampunya disini menggunakan lampu jet bus HD yang sangat legenda ya karena sudah lama sekali udah ada 10 tahunan jatuh masalah dan disini untuk lampu dekatnya seperti ini dan lampu jauhnya seperti ini ini ya lalu setelah itu kita cek untuk eh sistem rating ya atau sen tuh hasilnya normal dan kanun sendiri normal ya lalu kita cek untuk wiper untuk wiper disini pergerakannya sangat normal ya dan kacanya ini lumayan lengkung mungkin untuk memper aerodinamisnya mungkin atau gimana kan ini kayak bus cepat ya ini karena jalur pantura itu busnya cepat-cepat ya dan kita buka untuk pintunya disini sudah menggunakan pintu lipat pandan belakang jadi kalau kita mau denarik jadi kita tidak perlu untuk menutup pintu lagi ya jadi ini pintu lipatnya bisa menyesuaikan di busnya ini walaupun tetap dibuka tetapi tetap keren ya di sini lalu kita bergeser ke bagian belakang atau buritanya untuk buritanya menggunakan lampu standar ya jet bus 1 HD ini tentunya belum HD ya di sini masih jet bus 1 belum HD dan disini kita cek untuk perlambangnya lampu rem lampu rem lampu malam menyala ya tidak ada kendala lampu sendnya juga normal send k6 lalu send kiri juga normal untuk lampu mundurnya disini sudah menyala ya tidak ada kendala setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interiornya untuk bagian interior di sini untuk pandangannya luas ya karena tidak ada pilar yang memisahkan antara kaca atas dan bawah dan disini untuk spionnya menggunakan spion balap tetapi untuk posisinya disini sudah pas banget ya dan disini ada semacam rak ya untuk storage atau penyimpanan disitu ada kuah terus ada pengikat setelah ya bagiannya dan disini sudah ada gantungan ya gantungan Doraemon kita cek apakah bisa bergerak jadi bisa ya untuk gantungannya disini tentunya ini kan mode eh busit versi sekarang ya untuk AC-nya ini bisa juga bergerak ya Nah ini yang saya suka itu untuk ini walaupun ini mode free tetapi untuk animasinya pergerakannya itu tidak lowe atau leto leto itu untuk pergerakannya itu pas gitu ya untuk settingannya disini nah itu untuk pergerakannya itu sesuai dengan pergerakan busnya ya jadi tidak terlalu enteng gitu untuk pergerakannya lalu kita cek untuk tombol animasi disini hanya ada satu tombol animasi ya kita cek untuk animasi ini hanya membuka bagian kaca ya karena ini kacanya bisa digeser jadinya kacanya bisa terbuka ini AC alami ya atau angin cendela ya ini pokoknya cocok banget bagi kalian yang suka dengan mod bumel ya atau mod-mod yang non-ac pun cocok sekali bagi kalian apalagi di jalur pantura bus-bus seperti ini sering melintas ya di jalur pantura Oke bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk livery setia negara ini include sama modnya ya dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah atas zaman maaf saya Fabrizab dan channel salam besit mania hai hai